Halo teman-teman ketemu lagi dengan ala dapur nurje teman-teman saya mau bagikan resep ya simple enggak susah loh namanya ini makanan sayur campur ayam kasmenado ya eh teman-teman jangan lupa ya di subscribe-nya dan like dan share-nya teman-teman kalau teman-teman mau lihat resep saya ala dapur nurje yang baru tindis gambar loncengnya supaya teman-teman bisa lihat loh oke sekarang kita lihat yuk bumbu-bumbunya ini dia ini daging ayam file ya seperti ini saya sudah potong-potong kecil ya 400 gram lihat deh saya sudah potong kecil-kecil kan ini daging semua ya terus ini kentangnya 400 gram ya saya sudah potong-potong juga kecil seperti ini dan ini wortelnya 200 gram sama ya saya sudah potong-potong seperti ini dan ini sayur boncisnya 200 gram saya sudah potong-potong juga kecil ya seperti ini dan ini sayur kolnya sayur kolnya setengah butir ya seperti ini lihat deh oke dan ini saya pakai mihun ya mihun ini seperti ini lihat deh setengah ya ini ada dua ya satu bungkus jadi saya pakai setengahnya ya tapi saya sudah rendam sama air panas terus saya potong-potong jadi seperti ini dan saya mau bilang ya daun bawangnya seperti ini ya dua batang dan ini selderai selderai secukupnya ya dan ini loh ini bawang merahnya ini bawang bombaynya setengah-setengah butir ya dan bawang putihnya 4 butir ya kemirinya 4 butir juga tapi saya sudah haluskan ya ini saya haluskan bawang putih sama kemiri ya oke terus wortelnya seperti ini ya dua saya pakai terus ini loh kemirinya lihat deh ini adanya di oriental ya supermarket dan saya mau pakai ini mericanya secukupnya ya kalau di Belanda with with a paper ya dan ini loh kalau saya pakai-pakai daging mau masak saya taruh ini konoflok powder ya kalau di netherland di Belanda tapi kalau di Indonesia bawang bawang putih powder ya dan aroma aroma secukupnya ya dan garam ya secukupnya nanti dirasa deh karena disini saya taruh bawang putih powder berkor konoflok powder dengan paper ya merica dengan salt sedikit dan sebentar kaburnya ini telur rebus terus sama bawang goreng ini ya sekarang kita mau masak ya saya menyalakan kompor dulu ini bihunnya 150 ya gram teman-teman dan eh saya hampir lupa ini mau tumis ini mau masak ini pakai mentega ya 2 sendok makan seperti ini lihat deh saya mau taruh ya ini 1 sendok makan terus saya mau tambah lagi ya 1 sendok makan loh lihat deh tapi menteganya menurut gelera teman-teman aja deh kalau enggak mau banyak-banyak bisa 1 sendok ya ini loh saya pakai mentega blue band ini ya 2 sendok makan ya kemudian ya 3 makis ya i ắt dan kita masukkan ya bumbunya bambung bayi setengah butir ya dan bawang merahnya juga setengah butir dan kita goreng dulu ya dan ini loh konofloknya bawang putih 4 butir ya kemirinya 4 mutir juga tapi saya sudah haluskan ya dua-dua kemiri sama konoflok dan kita aduk ya maaf ya teman-teman saya cerita ini pakai dua bahasa ya bahasa Belanda juga dengan Indonesia dan airnya airnya lihat deh saya sarinya seperti ini ini loh ini loh teman-teman nanti nanti sedikit lagi ya ini harumnya ini harumnya oke kita pakai kip filet 400 gramnya sudah dipotong-potong loh teman-teman saya masukkan selamat menikmati 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 500 gram ya eh sorry bukan 500 gram teman-teman 500 mili liter ya Maaf ya saya salah saya mau taruh nanti kita kasih lombok dulu ini baru kita tambah yang lain dan kita tutup dulu ya Halo Halo teman-teman kita lihat ya teman-teman ini tadi saya tambah sedikit lagi ya ini loh me the paper merikanya dan bumbu penyedapnya aroma dan karlik penofok powder bawang putih bubuk ya dan sekarang saya memasukkan ini sayur boncis dan ini mihun ya mihun ini 150 gram kita aduk dulu ya aduh panci saya kecil teman-teman ini kamu di Manado Sulawesi Utara ini mereka ada pesta-pesta selalu ada maka sayur ini ya kita tambah lagi deh tapi ini menurut selera teman-temannya tapi saya sedih deh saya cari telur puyuh habis lebih mantap teman-teman Hai teman-teman kalau di Indonesia aduh bumbu-bumbunya tidak pernah habis ya banyak lihat deh saya cari telur puyuh habis lalu saya masukkan ini loh sayur polnya Hai ini menurut selera teman-temannya setengah butir loh eh seperempat butir Mantap kan Lihat deh Warnanya Saya juga mau cari panci yang besar Agak susah Lihat deh teman-teman airnya Kita harus Jadi airnya Harus semua ya 500 ml Airnya Jadi saya pakai semua ya Airnya 500 ml Oke Mantap deh Pokoknya rasanya Tapi Kalau teman-teman mau ada airnya Sedikit lagi Bisa tambah ya Bisa tambah deh Satu gelas Seperti ini Ya Tapi saya Seperti ini aja 500 ml Air Oke Tapi sayur Seperti ini Nggak Nggak Itu ya Nggak enak Kalau ada kuangnya Banyak Harus kering Seperti ini Oke Pokoknya mantap deh Teman-teman Coba ya Lebih mantap Kalau pakai telur puyuh Saya rasa ya Pakai sendok besar aja deh Tuh Tanas ya Saya mau tiup dulu deh Kalau buat saya Sudah pas ya Ini Tapi menurut selera Teman-teman deh Kalau teman-teman Coba resep ini Mungkin Kurang Garam Bisa ditambah Merica Bisa ditambah Bumbu penyedap Bisa ditambah juga ya Oke Sekarang Sudah selesai Saya mematikan kompor Aduh Saya lihat seperti ini Saya sudah lapar Yuk teman-teman Pas Sudah jam begini Saya bikin video ini Sudah setingat tiga ya Di Belanda Sudah lapar Sudah lapar deh Tapi Kalau teman-teman Mau juga Bisa ya Ditambah sosis Menurut Itu Damping penyedapnya Kalau sosis ayam Bumbu penyedapnya Harus Ayam ya Kalau Sosis sapi Bisa juga Ditambah Bumbu penyedap Yang rasa sapi Oke Lihat deh Mantap kan Lihat kan Dapat penuh loh Ini masih ada lagi Ini dipan Kita pindah lagi Yuk Kesana Oke Ini dia Saya cari telur puyuh Tidak ada ya Jadi saya begini Aja deh Mantap kan Lihat deh Lihat deh Kerennya Saya belinya Sudah jadi Simple aja deh Oh Tangan saya Sudah dicuci ya Terus Begini Mantap kan Enak loh Ini Kalau teman-teman Mau coba Tidak lama ya Simple Mungkin ada teman-teman Datang ke rumah Bikin ini Enak Pokoknya Mantap deh Resep Dari Ala Dapur Nurca Teman-teman Jangan lupa ya Dicobain Pokoknya Mantap deh Oke Sampai jumpa lagi ya Di resep selanjutnya Yang lain Oke Thank you For watching Bye